Halo guys, selamat datang di channel Amster Gaming dan ya hari ini gue bakalan gas ya buat kasih lihat highlight buka peg gue dan ya, kalau misalnya kameranya gak lain, sorry ya ini pake kamera handphone yang pertama ya, jadi langsung aja disini gue bakalan gas ya buat lihat highlight open peg gue di UTO-TY yang kemarin gue udah menangin sekitar 15 kali dan ya, gue bakalan lihat juga market di Viva sekarang, apakah harga pemain tuh stabil atau bahkan bakal naik cuya, kita bakalan lihat sama-sama dan kita bakalan meng-highlight dulu ya untuk open peg gue, gue dapet siapa? kita langsung aja bakalan lihat let's go One hour later ini yang pertama, kita bakalan meng-highlight di peg yang udah gue buka yaitu menang 15 kali cuya, jadi disini ada 106, 1600 1500, kita dapat 1600 dan juga 106 player, disini gue sampai kerjain exchange yang 5 kali itu cuya, jadi lo menurut susah banget dan kalau misalnya kalian mau buka peg harus menang 15 kali cuya dan itu memang bener-bener sulit cuya oke, jadi disini langsung saja kita bakalan buka ya yang peg nomor berapa nih ya berarti ya peg yang ini berarti ya, peg yang buka 15 kali win, jadi ya disini gue main head to head cuya, by the way, gue gak main di SBS mungkin next gue bakalan coba SBS, katanya SBS itu lebih enak cuya kita bakalan lihat kita dapet siapa? Brazil CB, kalau udah tebak CB siapa? ya Chelsea, Sitiago Silva, jadi disini gue dapet si Tialgo Silva cuya untuk pack yang 90 atau pack yang gue buka 15 kali jadi lanjut aja di pack ke berapa berarti ya? ntar, kita cari di bagian kita exchange ya, jadi disini gue exchange juga 10 kali, jadi langsung aja exchange yang pertama buat video kita kali ini, yap kita dapet siapa? langsung saja cuy, oke disini langsung aja kita buka pertukaran pemain tip of the year oke, kita dapet si Bremer, CB dari Juventus dan ya pack kedua langsung aja gue dapetin cuy ya kita skip dulu nah ini gue nah, kita langsung aja buka pack yang kedua ya buat video kita kali ini kita sambil lihat juga highlight oh, ini cuy ya apakah gue dapet hoki? berpower out? kita bakalan lihat ya, flimpong nomor 2 memang gak susah cuy ya kalau bikin exchange disini tuh apalagi kalian berharap dapet 109 tuh susah banget ya bukan susah, lagi langka cuy ya oke, jadi disini kita lanjut aja disini gue buka pack yang ketiga exchange yang ketiga disini kayak wall out ya, benar wall out tapi jelek juga cuy ya oke ya, polandia sebuah kiranya striker serata goalkeeper yaitu si si esni ya scam banget memang di game ya sumpah yap, disini udah gue buka semua ya untuk packnya eee, bentar nah, oke exchange yang keempat ya buat pack kita kali ini disini kan kita bisa 10 exchange jadi minggu depan kita udah bisa claim 109 dan itu gue bakalan buka cuy ya oke, 109 di akun ini dan juga akun yang sana ya, disini juga gue bakalan coba buat main lagi ya untuk di svs nya disini gue baru menang dikit cuy ya gak, atau udah kayaknya gue gak lanjutin udah cuy ya kalau bisa exchange tuh susah cuy ya 5 kali pemain cuy atau 5 pemain jadi agak banyak cuy ya dan ribet juga ya langsung aja exchange kelima ya kita disini gak dapet wall out sayang banget ya di exchange kelima yap, kita cuma dapet si terrier kita lanjut aja di exchange ke 6 bentar ya ini exchange ke 6 kita skip dulu deh udah cepet cuy ya nah, exchange ke 6 langsung saja kita buang doang ini gue sambil record kayak gini nih emang susah cuy ya ambil record satu handphone gue record eh, gue record gue rekam satu handphone satu handphone nya lagi gue pake buka pack jadi jari gue tuh kemana-mana cuy ya nah, disini wall out kita dapet siapa? jelek juga ya, Francis CM Rabio gue udah banyak banget punya Rabio bahkan gue udah nyimpen sampe 5 atau 4 kayak gila nih kartu yang bener-bener ampas sekali ya oke, exchange ke 7 ya kita kerjain 10 exchange dan ya hal hasil memang agak susah cuy ya kalau berapa dapet hoki disini ya, karena disini aja gak dapet wall out gue dapet sule sule udah 2 kali muncul gila ya, bos oke exchange ke berapa nih? ke 8 iya langsung aja kita bakalan buka exchange ke 8 7 8 8 oke let's go gak wall out pastinya iya, karena gue udah tau oke, sorry gue ah, tarier lagi gila tarier 2 kali ya total yang 2 kali muncul itu tarier sule kalau salah itu 2 kali muncul ya, disini kita korbanin langsung aja semuanya ini exchange ke 9 iya, langsung aja tanpa basa-basi lagi sorry banget kalau kameranya agak buram ya, karena aku juga harus memfokuskan kamera ya, disini kita dapet si frimpong frimpong 2 kali muncul memang bangke memang bangke ya, exchange terakhir sudah tidak ada harapan lagi kalau mau dapet hoki cuma kita bisa berharap dapet yang bagus aja atau yang bisa kepake cuma sayang juga gak bisa dapet cuy ya jadi memang ampas banget cuy ya emang seampas ini pack gue ya ya, kita dapet si ambrabat doang pos ya oke jadi ya kita lanjut aja mungkin ya di game vivo mobile jadi disini gue bakalan lihat dulu harga market ya uuuh 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 disini untuk tim UDTNya belum gue mainin sama sekali cuy ya masih kosong bukan kosong sih belum dapet menang lagi cuy ya sorry gue abisin berapa kali gue menang ya gue menang cuma ya gue sisa lagi 6 ya 6 ya berarti gue total menang 6 9 ya 9 kali menang jadi itu gue kurang kalau bisa sih gue eksting 2 kali cuy ya oke cuma gak apa-apa kita buka pack dulu ya disini 40 lumayan lah untuk kita buka pack awal dulu cuy ya oke pemanasan dulu dos oke cuy ya gak apa-apa not bad jadi ya kita bakalan lihat ya untuk market tim UDTNya sekarang ya gak sih harga pemain tuh udah rada-rada jatuh cuy ya oh iya tips juga untuk kalian yang mau beli UDTNya sarang gue sih beli minggu depan atau gak 2 minggu lagi cuy karena kan minggu depan tuh kalian semua udah dapet ya jadi harganya harganya pasti udah turun dan juga banyak yang jual niap disini kalian bisa lihat disini untuk pemain TOTNya udah banyak banget yang jual ya gila main mungkin of the year dulu yang 299 plus sekarang yang jual udah banyak yang mungkin kartu-kartu yang yang teratas doang cuy untuk kartu-kartu yang kayak bawa-bawa gini gak ada peminatnya cuy kayak eriken gitu-gitu gak ada peminatnya Kasimero bahkan sekelas Kasimero loh masih yang masih yang jual 600 sekelas Messi yang jual 4 orang bos KDB laku keras UDTNya pelaku keras si Messi oh jelis Messi loh memang semal ini apa memang tidak ada mau beli Pak Benzema aja yang 200 juta yang ngebit 2 orang bos KDB yang 300 yang ngebit 2 orang yang jual gak ada bos ini Messi yang notap Bape yang lebih Bape yang mendekati Messi aja yang ngebit masih banyak bos ini gue gak tau ya kartu Messi memang udah gak ada yang minat atau memang statnya gak bagus kita lihat dulu deh statnya Messi ini kayaknya bagus deh menurut gue bagus Pak Benzema Messi Pak Benzema Messi doi siapa sih yang gak tau Messi ya pepstar pepstar ya mungkin tanah skill bus kelincaan kelincaan akselerasi lengkungan penjelasan reaksi high medium napisa pengambilan tepakan jawab lemer itu udah punya stress yang dia banget ya pemekar kayak disini untuk campnya masih oke sih untuk campnya ya cuma pesannya kurang dan skill juga di 4 bintang dikurang-kurangnya sama iya emang kampret banget ya oke ya mungkin segitu aja untuk video kali ini untuk progress OCTY dan juga OpenTek dan juga kita melihat harga market di team of the yard so ya so gue saya RGAMI pamit sampai ketemu di konten berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax